sholat, jumlahnya apa sih? di dalam konteks artinya sholat ferdu karuan KVI karuan, aturannya karuan terus sholat ini disebut annaflul mutlak atau sunat mutlak annaflul mutlak atau sunat mutlak itu pantangannya hanya tiga, enggak boleh, enggak ada subuh hata tatlu asam suhu, sampai sering 12.05 menit pokoknya mehduhur itu buat nangsal ini jadi waktu apa? terus nomor tiga bakdo asar nganti surupin apa? larangan tiga sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin misalnya bar ngasar kalau ada mati berarti kita angsat sholat jangan hasar utawa kewibar subuh melebuh majid terus di wudhu ini kalau ada ulama, sing darah ini tetap sholat takhiat apa? masjid sebabnya itu kulit masjid jadi hanya ada pantangan ini kuwaw ini ada yang ada nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama dengan tersamanku itu keviyah kadus traweh terus raksa tersinggung ini keilmu yang riwayat riwayat bukhari muslim nabi itu nak witir itu sembilan di nabi terus salah nah sebagian riwayat nabi memotong sholat itu sholatul lehli masnah masnah berarti dua 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 delapan terus satu witir sehingga ketika ada sholat traweh yang patrokaat tanpa tasahud sebetulnya secara fakih pasti kita sepakat sah karena kalau patrokaat tanpa tasahud pertama kenapa kita katakan sah karena nabi malah bintan oh bangga tasahud awal itu wajib sehingga yakin tasahud awal wajib menemukan sholat sholat artinya khasnya hukum sudah masalah karena yang ditinggal artinya tasahud awal yang kita yakin itu hanya sholat tapi mudah dari serah cocok itu tidak ada masalah kalau tidak ada masalah kalau tidak ada yang cocok nah yang ditinggal ini masalah padahal darah ini tasahud awal itu sunat kalau sholat duhur tasahud awal sunat itu wajib sunat itu khasnya ditinggal batal betul tapi kalau yang cocok dia batal hukum yang cocok cocok buat ini kalau terang nah traweh itu yang kontroversi ini di kitab majmuk karena tidak ada imam yang ada kalau tidak ada yang ada kalau tidak ada ini kan itu imam tapi itu tidak akan ada imam sepertinya niat mengakali pengeran tapi pengeran mengakali ya raken ini ini imam safi traweh itu kalau terakhir kan yang terakhir witir tiga rokaat itu dua rokaat sampai niatnya witir setelah dua rokaat sampai salam itu menjadi sholat teraneh di dunia karena kue muni witir tapi jumlah dua itu sholat teraneh di dunia di dunia terus sampai men mendingin saya terus maksud kulon itu telur tapi lurus nanti ada tapi rokaatnya sehingga jangan kira engkau dua tapi ini nanti tiga nah itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan shol sunatan rok ateini minal witri jadi diumumkan sholatlah dua rokaat tapi yang satu paket dengan cicilan itu lucu karena anda sekali bilang itu witir berarti anda bohong kan nyatanya dua rokaat tapi kritiknya imam shafi'i ini kan lucu imam shafi'i yang imam kita itu mengkritik itu sholat aneh kalau begitu sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustakillah sholat yang mandiri gak bisa sholat kok berta'aluk dengan sholat setelahnya sholat itu kalau sudah dimulai tabir diakhiri salam selesai dan menjadi sholat sebab itu seharusnya witir agak risiko orang rokaat langsung tasahut awal terus tambah rokaat terus mirip maghrib tapi itu kan masalahnya gak populer juga akhirnya diakali sholhu sunatan minal witri itu berikutnya kalau diterjemahkan sholatlah kalian paket witri bingung caro pengheran rap pengheran bingung tenang gak debi makanya itu kadang sepura pengheran jadi nak sholat nak caro nak caro sidina usman itu memang beliau bilang dua rokaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap dua rokaat selesai setelah salam itu selesai nanti yang witir ya satu itu makanya dua itu rasanya witir-witir caro sidina usman kemudian sholat-sholat anda yang dua-dua itu ditutup witir berarti yang sholat kedua sholi sunatan biasa saja nafal mutlak gak usah nyinggung-nyinggung witir loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan jadi ini perlu sampean ketahui sholat itu memang banyak masalah di secara fakihnya karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri yang terakhir batal berarti yang ngarep melok padahal yang harus sepaket kalau apres apa apres ya orang sholat kalau nah itu paham ya terus ini kefiah-kefiah sholat disambah memang ini 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 untuk benar untuk ngawur ngawurnya itu tadi wong sholat itu mustakillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan maksudnya kalau kalau tidak witir tidak ada tidak ada kita tidak cocok pengumuman kita tidak cocok tapi kan kita makmum ramal dihisap kan salah ya kalau sunatan anotimam kita kita pun kita kita salah kita benar kita benar tempat tempat kita 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 harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa sebutnya sholat itu niat temsal niat duha untuk takhyat becit niat takhyat mecit maksudnya waktu duha untuk duha karena barang api tetap api jadi rasa ribet ribet niat barang api paham tapi kan itu sederhana sebetulnya kita kita tidak perlu bulet tidak perlu nopo bulet paham semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu tidak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah cuma tidak disunatkan jamaah tapi rasulullah itu pernah main di salah satu sohabat di kenangan natih dinggi sholat cinten rasulullah ternyata rasulullah ketika sholat anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan nabi membiarkan gurinya tidak disunatkan apa jamaah itu makanya memenawi bilang sholat-sholat yang tidak digerakkan tahajid bersama anak-anak 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 ibadat dicocok dicocok anak-anak tahajid bersama oleh tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan sekali dimasalkan banyak orang kan sepakat kan nak ngumpuli bujok ibadah tapi ulama sepakat kan dan itu gemarnya banyak resiko agama dikomentari kan tinggi makanya tidak usah dimasalkan yang kelan yang keben yang turu ini kok keben karena turu ibadah kan sama wali saking seneng ibadah nganti janggal ada wali yang mahkamah kaya aku di dunia wali yang sahuribur yang mau turu kecuali sholat berdu itu mali yang setingkat gue gue tidak mau gusti tapi ini kok turu turu ya takok norses karena apa kok turu jadi boleh takok karena apa jenang turu turu orang turu bisa maksiat yang ngakohli jadi boleh halim gue jadi turu bisa jadi wali ke orang turu orang arah orang arah maling orang arah kerasani wah terus mereka turu apa turu tapi juga turu ini cerita ilmu ini cerita ilmu itu aku setuju ini ilmu dipaham ya kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah sebaiknya jangan dipaksakan jamaah karena kadang fadilahnya disiron kalau balik ini malik seperti sodakoh kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya shiron sebaiknya rahasia begitu kan sholat makanya kesunatannya sholat tapi selalu potensi riak sum'ah pamer itu ada sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesen supaya tidak kelihatan orang yaitu sholat tidak usah berjamaah terus baik di rumah semua ulama ijma sholat sun'at baik di rumah apa di medjid di rumah di rumah di dalam kamar sama di kamar tamu ruang tamu baik di dalam kamar bahkan nabi nyebut siron begini misalnya kayak tahajud disunat nabengi-bengi benrawongroh disunat nabengjiru kamar benrawongroh jambungroh 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 kan jadi aneh kan tapi kayak nentang ya goblok namanya aku mau ngalim jadi bingung bingungnya itu mergakil mune orang kok koyok bingung tapi yang jelas ibadah kita sepakat kan dan itu peminatnya itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik padahal pengganggu yang ngajak tahajud itu akhirnya akan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang nah itu yang saya enggak senang dihiling-hiling yang keempat ini makom saya tapi jangan sampai tiru ada torikoh namanya mula mati yang pernah disebut dimana ya mula mati ya orang yang mau malah mati ya ada ulang jangan tiru nah kurang sering tiru buat nanti sholat kubi termasuk yang menentang itu itu Abul Hasan Asyadiri dulu ketika beliau belum bali papan atas ulama-mulamatiya itu kalau katoan itu dengkulik itu jadi 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 rata katoan cekak pas Abul Hasan Asyadiri liwat itu dia ingkar dia ulama kok katoan cekak rata sholat sunat Hasan Asyadiri yang jadi torekosong saya wali senang sempurna rata katoan cekak itu kok orang tadi terus digajul katanya Muhammad banyak itu supaya mereka untuk rohmat mergode ini karena adiknya mantep para pengiran gak mungkin orang bid'ah orang salah tak awari aku kena asap mesti pengiran ngergani aku diproses didakwain Allah hilang dia adiknya berat kok tau belas alasan tijak sholat berdua abut nak nganti disongkok keblia berdia penting malah abut mulanya aku rasa sholat keblia berdia lah itu makam itu kulab ini mati tijak sholat berdua abut nak nganti aku keblia duhur patang rokaat berdia duhur patang rokaat orang rokaat orang rokaat tapi orang kurang itu sudah diwali mulamatiya dikutawassul yang marakim shablu gadir jelanya mulamatiya itu wali-wali anti sholat keblia anti sholat iya nganti aku lalu nganti ini jarang tengah munggu lalu terkena disubahku wang alem sholat sunat sholat sunat aku malah tapi aku tak sholat tapi sementing itu sementing itu 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 alasannya mas senior begitu juga abu yazid albustam beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak pereman tapi itu cerita wali saman harus percaya karena ini cerita ilmukhal abu yazid itu seorang wali besar makanya kan masyur banyak santri namanya bustami itu dulu tafal sama abu yazid itu dia wali menara gading dia yang mengajar di pondok awalnya begitu ngaruh referensi ini tapi aku nanti diceritanya tadi saya tahu kitabnya jadi fair secara akademik yang aku lalu kitab ini jadi cerita tapi dia itu mimpi ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa sangking yakinnya dia soleh jadi mantep papan atas gak pantas ada yang batu rindik ini suara ke pengirahan dijawab saya ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul mabuk-mabuk di warung mabuk warung warung mabuk warung fly warung terus dia kesit terus dicetok wali tadi ya abu yazid ya betul kamu di surga itu saya wali tenang terus ditanya kenapa kamu berteman orang orang mabuk dinyak cangkemmu darah ini aku kancar aku tak tobat yang nyalah orang bu bu yazid separuh tugas mencari separuh ditantang wali akhirnya bu yazid ini perang akhirnya umatku saya abu yazid itu abu yazid wali wajah wajah langsung tobat makanya dua beliau berteman di surga ya itu milih wali yang kayak aku yazid namun menurut saya akhirnya berkara khabaib maulad dawillah maulad dawillah itu termasuk khabib yang kastanya sepuh itu sayid umar khabib itu sering main di sana di kampung maulad dawillah ini modelnya buat nanti sholat sunat yang maghrib baga maghrib jagungan sekedap kinten di sepuluh menit terus sholat kinten kinten di sepuluh menit 6 seprapet disayid umar gede gede tapi kalau berduih sangking khawatirnya islam dianggap berat imam imam shafi'i madhab jadid malah madhab jadid nak darah waktu madhab kira kira sholat limang roka'at terus sah madhab imam shafi'i tidak cuma madhab ini tidak populer di ashab ditentang oleh ashab nya mulai kita menanggap jamak takde menanggap kira-kira setengah pituh tidak jamak tidak pas itu sering jamak tapi ini dari islam ya pokoknya cara aku islam sebabnya cara aku islam ya sebabnya kalau jadid malah makanya dulu ada seorang ulama berdebat kalau ini sama-sama ulama bapak anak mampu ngalimi mampu sebuah mampu sebuah itu seberapa gawe biasanya ada kembarannya jadi ada tandingannya lucu ulama ulama kadang lucu sampai anak sholat subuh jam tengah lima kan berarti subuh nganti meletak serenggeng ada waktu satu jam setengah ada waktu bintan satu jam setengah lasa maghrib itu suruh maghrib suruh kudunya maghrib di padanan subuh ada waktu satu jam setengah 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 itu paling cepat setengah 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 perkaranya cara berpikir maghrib setengah 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 maghrib jadi akhirnya santrini ada setengah setengah walu setengah itu sudah moktenan na'wala da'wila wali 6 seprapat berkara setengah ulama as-sholat khairan maududun asal sholat itu harus di nama apakah boleh witer hanya satu roh ini witer nama sarokat itu witer sejati witer nama sejati setengah setengah kenapa witer sitok lah semangat sahurib sohabat terkenal itu mwtenate witer witer sarokat sihal qur'an sarokat tapi hatam qur'an nganggu telung roka dari imam syafi itu gak mungkin witer tetap gurih sitok mergo tetap sholat 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 jami ayo lah hal mam semoga aku sholat sudah disalam punya status kan sholat saya gantung sholat setelahnya lalu gunanya salam disalam itu mau ngentut sholat bisa jadi kontroversi tapi bantan-bantan sholat itu bantan-bantan barang bantan-bantan itu ayundi malah berkoro malah marifit ulama terutama pas nabuh inna sholati wandusuki wamah yaya wamah dilillahi robbil sholat ku ibadah ku matiku ribku namung kersani Allah atau namung kangge Allah karena ini menjadi filosofi sholat mari ahlil jannah jadi kita nak sholat mesti ahlil jannah teman-teman berjowis mesti berjani teman-teman di suul khotimah ini waswasi setan setan mancan aku berjalan-jalan suul khotimah juga wawah aku siap di pengiran yurah pengiran kalau kiai pemuja setan kalau rasa setan kiai ramah di selamat itu namanya memuji setan karena dia menganggap setan sholat berarti kue gagat setan kiai pengen menusau sesat kiai sesat kiai rosa medin medin di jari kondang kiai mongk ngonong ngonong kiai 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 tingkat kiai tidak sholat semua kan zina setan lagi kita ada orang sholat sholat puluhan tahun di goblok sholat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan setan saat kita tambahkan yang melihat setan kegagalan kegagalan misalnya dia hebat kan ternyata dia tidak kan dia setan lemah sekali kan tapi kita sering muji sering apa sering muji tapi setan sekedar kepingin rata hajud kepingin ke kafir ngomong kira hajud tenang setan yang rugi tapi saya selama lama tidak tidak nangis tidak nangis terus matur kepingin gusti seperti yang yang berkumpul 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 kepingin dengan gusti yang malah nangis